Yes Sabar Sabar Sudah masuk dia Sabar Share Oke sudah bisa Tinggal live Live You are live Oke Sudah bisa bro Ayo lanjut bacakan apanya Perjanjian kita Silahkan Sesi pertama Masing-masing diberikan kesempatan Untuk memberikan pemaparan Selama 7 menit Lalu sesi kedua Masing-masing diberikan kesempatan Untuk saling bertanya Sebanyak 3 kali 2 menit pertanyaan 7 menit menjawab Lalu sesi yang ketiga Closing statement Oke bisa kita mulai Ya silahkan Oke bisa Oke Jadi untuk 7 menit pemaparan ini Kita mulai dari siapa dulu Silahkan yang menantang dong Ya oke Silahkan Tunggu ya Saya share dulu Timingnya Oke silahkan Dimulai dari Sekarang Ya silahkan Oke Shalom Aleichem Saya akan mulai Presentasi saya Peryal Bagaimana Pembahasan kita Apakah Konsep Tritunggal itu Bisa dikatakan Alkitabia Saya akan mulai Ya Saya akan mulai Dari Konsep bagaimana Hashem Yang disembah oleh Elohim Yang disembah oleh Maksud saya Yang disembah oleh Bangsa Israel Nah konsep Hashem Bagi bangsa Israel Adalah Echad Sesuai dengan Mitzvot Yang terutama Jadi Ketika Hashem Memberikan suatu Perintah Di dalam Torah Disana Dijelaskan Bahwa Adonai Itu adalah Echad Ini sama seperti Perintah Yang sudah Dijelaskan oleh Yeshua Masya Atau Yesus Kristus Di dalam Markus 12 Ayat 29 Disana Sudah sangat jelas Sekali Yeshua Berkata Jadi Pada dasarnya Baik para Nabi Sampai Kepada zaman Yeshua Masya Dan juga Kepada para Talmid Disana Dijelaskan Bahwa Adonai Atau Hashem Itu adalah Echad Jadi Konsep Hashem Menurut Pemahaman Dan pola Pikir Ibrani Itu sangat jelas Mempunyai konsep Yang Echad Echad Ini adalah Suatu konsep Yang Kalau dijelaskan Melalui Kabbalah Daripada Judaism Disana Dijelaskan Bahwa Hashem Ini Baik ruang Dan waktu Baik secara Literal Maupun Tertulis Di dalam Torah Tertulis Dan juga Di dalam Torah Tualisan Sangat jelas Sekali Bahwa Hashem Itu adalah Echad Jadi Tidak Ada Satupun Konsep Yang Menyatakan Bahwa Hashem Itu adalah Tritunggal Atau Trinity Atau Di dalam Bahasa Hebrunya Itu adalah Silus Nah Kalau Saya melihat Dari Pengajaran Para Nabi Sampai Kepada Yeshua Hingga Para Talmid Disana Sangat Jelas Bahwa Hashem Itu Mengajarkan Perihal Bagaimana Dirinya Itu adalah Echad Jadi Tidak Ada Baik Para Nabi Terus Para Nabi Nabi Terus Para Rabi Juga Termasuk Yeshua Itu adalah Rabi Dan juga Rapsaul Atau Paulus Itu juga Adalah Rabi Tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Hashem Itu adalah Teliniti Atau Tertunggal Atau Dalam Bahasa Ibrunya Adalah Silus Kenapa Karena Kalau Sampai Para Rabi Termasuk Yeshua Dan Rapsaul Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tertunggal Maka Mereka Akan Masuk Kedalam Rana Avodazara Nah Kayak Gitu Jadi Tidak Ada Satu Teks Pun Atau Naskah Pun Baik Secara Tertulis Maupun Desain Menyatakan Bahwa Hashem Itu Adalah Tritunggal Oke Ini Presentasi Saya Silahkan Bisa Gantian Dari Bung Rudy Yohanes Oke Terima Kasih Oke Cukup Oke Ini Kemudian Rudy Yohanes Silahkan Memberikan Pemaparan Dimulai Dari Sekarang Silahkan Waktunya Enggak Dibuat Tidak 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 Suara Kedengaran 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 Baik Aku Mulai Nanti Lihat Aja Ini Oke Sudah Berjalan Kawan Kawan Sebenarnya Yang Mau Dibahas Itu Apa Kan Demikian Dulu Kalau Bicara Tritunggal Tidak Bisa Kita Main Tunggal Kalau Mau Bicara Esa Tidak Bisa Kita Hanya Berhenti Di Satu Titik Kenapa Tidak Bisa Berhenti Di Satu Titik Ya Karena Di Dalam Kejadian Memang Dibilang Bahwa Allah Itu Echad Katanya Kan Udahlah Bahasa Bahasa Bilang Aja Esa Selesai Ya Kan Itu Di zaman Perjanjian Lama Dimana Firman Itu Belum Menjadi Manusia Ya Tetapi Itu pun Sekarang Kita Lihat Keesahan Tuhan Itu Bagaimana Tolong Share Screen Layar Saya Halo Share Screen Dulu Share Screen Nah Kalau Kalian Perhatikan Mulai Dari Kejadian Satu Disini Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ayat Ini Dengan Sengaja Ingin Memberitahukan Bahwa Ada Yang Namanya Allah Ya Kan Dijelaskan Dimana Allah Ini Nah Kan Ini Lagi Kalau Dilihat Dari Sudut Pandang Ayat Ini Dan Dijabarkan Di Ayat Ayat Lain Bahwa Allah Itu Bertata Di Dalam Kerajaan Sorga Ya Maka Masuk Kita Ke Ayat Dua Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Gelap Gulita Menutupi Semudah Raya Dan Roh Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Ya Kan Kenapa Tidak Dikatakan Disitu Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Karena Antara Roh Allah Dan Allah Itu Bisa Dipisahkan Tetapi Bisa Juga Menyatu Karena Ayat Lain Mengatakan Allah Adalah Roh Roh Adalah Allah Ya Nah Mengapa Di Ayat Dua Tidak Dikatakan Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Juga Dan Kenapa Itu Dikasih Bahasa Gelap Gulita Harusnya Kalimat Gelap Gulita Ini Tidak Ada Tetapi Disini Betapa Pentingnya Kalimat Gelap Gulita Itu Ya Maka Orang Orang Akan Bertanya Artinya Roh Itu Tidak Bersinar Atau Terang Lantas Siapa Yang Memberi Terang Jelas Pewahiu Mengatakan Bahwa Nanti Di Sorga Itu Cahaya Matahari Tidak Ada Lagi Karena Terang Berasal Dari Allah Dan Lampunya Adalah Diperumpam Anak Domba Allah Sudah Nah Sekarang Kawan Mengapa Allah Tidak Mengizinkan Cahaya Sorga Masuk Ke Bumi Karena Allah Menyelubunginya Sehingga Terang Itu Hanya Ada Di Sorga Pada Saat Itu Di Tempat Tahta Kerajaan Allah Andai Kata Allah Yang Melayang Layang Di Firman Bisa Di Diwujudkan Menjadi Sesuatu Hal Itu Zaman Perjanjian Lama Nah Sekarang Kita Lihat Ketika Musa Mendengar Suara Tuhan Hai Musa Kata Tuhan Tanggalkan Kasutmu Musa Bingung Yang Ada Hanya Suara Atau Ketika Tuhan Berbicara Sama Musa Hai Musa Lantas Musa Mengatakan Kepada Suara Ya Tuhan Katanya Tidak Ada Disitu Benda Tidak Ada Disitu Roh Yang Bisa Dilihat Musa Tapi Kepada Suara Itu Musa Mengatakan Ya Tuhan Hal Itu Bisa Kita Buktikan Bagaimana Contoh Contoh Saya Bertelepon Kepada Si Palen Hai Si Palen Tidak Ada Melihat Gambar Saya Di Layar Dia Tetapi Si Palen Pasti Menamai Suara Saya Ini Dengan Rudy Hai Rudy Katanya Pasti Padahal Saya Tidak Ada Di Adepan Dia Terpisah Suara Itu Ya Tetapi Setelah Tuhan Membukakan Itu Maka Ternyata Ada Yang Bersuara Siapa Yang Bersuara Si Rudy Kenapa Kenapa Si Rudy Bersuara Karena Ada Roh Di Dalam Dirinya Maka Suara Itu Keluar Oke Nah Maka Pada Perjanjian Lama Allah Adalah Roh Adalah Allah Firman Bersama Sama Dengan Allah Adalah Allah Jadi Ketiganya Adalah Satu Tetapi Di Kejadian Satu Dijelaskan Bisa Terpisah Itulah Allah Roh Allah Dan Firman Allah Paham Ya Nah Sekarang Kita Beranjak Bagaimana Kita Menjelaskan Hal Itu Harus Ada Dasar Katanya Iya Kita Masuk Kejadian Dua Palanan Berfirman Allah Baiklah Kita Disini Ada Kata Kita Jama Kepada Siapa Allah Mengatakan Kita Ini Kalau Kita Merulut Dari Kejadian 1 Ayat 1 Sampai 3 Sampai 2 5 Maka Kita Hanya Bisa Mendapat 4 Hal Yang Pertama Allah Roh Allah Firman Allah Dan Terakhir Ciptaan Allah Allah Tidak Akan Bercerita Kepada Batu Ciptaannya Dulu Masih Benda Benda Maci Kecuali Pohon Tumbuhan Itu Tak Bisa Bicara Maka Ada Tiga Yang Bisa Allah Roh Allah Dan Firman Allah Kok Bisa Rudy Contoh Saya Bicara Di Dalam Hati Diam Saya Gini Saya Senang Bicara Kepada Diri Saya Rudy Kau Sudah Makan Atau Belum Itu Satu Bentuk Bicara Kepada Diri Saya Atau Saya Bicara Lagi Saya Bicara Dalam Diri Saya Ayo Kita Kesana Yoke Ketika Saya Mengajak Kesana Bukan Tubuh Saya Saja Yang Pergi Tetapi Ikut Roh Saya Ikut Suara Saya Ikut Semuanya Tidak Bisa Saya Tinggalkan Roh Saya Di Sini Tidak Bisa Saya Tinggalkan Suara Saya Di Sini Karena Saya Manusiasi Maka Itu Saya Gambarkan Tapi Kalau Saya Tuhan Suka Tuhan Nah Kemudian Fasa Kedatangan Yesus Kristus Nah Pada Masa Kedatangan Yesus Kristus Kalau Masa Dulu Zaman Musa Alam Hanya Mengutus Suaranya Gelombang Suara Ya Maka Musa Mengatakan Ulangan 18 18 Aku Tidak Mau Lagi Bertemu Dengan Tuhan Ampir Binansa Aku Maka Tuhan Mengutus Firmannya Menjadi Manusia Yohanes 1 Ayat 14 Firman Menjadi Manusia Manusia Itu Apa Diberilah Nama Yesus Itulah Citra Allah Sekarang Saya Gambarkan Tolong Diperbesar Gambar Saya Sendiri Halo Gambar Ku Sendiri Sekarang Dahulu Tuhan Mengirim Seperti Ini Hanya Suara Sekarang Tuhan Mengirim Citranya Sama Dengan Saya Manusia Kan harus Melihat Manusia Baiklah Kita Menjadikan Manusia Maka Saya Tetap Membuat Perumpamaan Kepada Manusia Maka Saya Mengirim Citra Saya Dan Suara Saya Hanya Itu Yang Bisa Saya Kirim Gelas Ini Tidak Bisa Saya Kirim Karena Saya Manusia Tetapi Tuhan Semuanya Bisa Dikirim Maka Citra Saya Berbeda Dengan Saya Kok Bisa Citra Saya Berjenis Digital Unsur Penyusunnya Saya Berjenis Daging Sudah Dua Saya Saja Manusia Tunggal Bisa Memiliki Dua Pribadi Pribadi Yang Digital Saya Namakan Sang Debater Pribadi Yang Manusia Saya Namakan Rudi Yohanes Itulah Sebabnya Aku Dan Bapak Ada Habis Habis Oke Silahkan Kita Ikut Apa Waktu Yang Di Komputer Ajalah Kan Ada Live Oke Silahkan Terima kasih Jadi Sesi Sesi Pemaparan Sudah Kita Simak Sama-sama Lalu Kita Masuk Sesi Sesi Kedua Ya Dua Menit Pertanyaan Tujuh Menit Jawaban Dimulai Dari Lai Rudi Hanes Silahkan Si Palen Pembukaan Dia yang bertanya Dulu Sama Aku Oke Silahkan Bro Palen Dimulai Dari Sekarang Oke Saya Akan Bertanya Tadi Pemaparan Dari Bro Rudi Perihal Baiklah Kita Itu Akan Saya Jelaskan Dulu Baiklah Kita Itu Disitu Hashem Itu Bersama Dengan Para Malaikat Itu Ada Sidang Ilahi Makanya Kalau Kita Mau Membaca Kitab Tenak Atau Perjanjian Lama Yang Orang Kristen Kenal Itu Harus Membacanya Dengan Tenak With Rashi Jadi Disitu Ada Sidang Ilahi Hashem Itu Terdiri Dari Dafar Dan Juga Ruah Kalau Manusia Terdiri Dari Nefes Ruah Neshamah Khaya Dan Juga Yehida Nah Ini Harus Diperhatikan Bagi Umat Umat Kristen Oke Saya Mau Bertanya Simple Aja Dimana Para Nabi Baik Di Dalam Perjanjian Lama Dan Juga Di Dalam Brit Kedasa Atau Perjanjian Baru Masya Yesua Dan Para Talmid Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Adalah Tritunggal Oke Silahkan Oke Moderator Halo Halo Silahkan Langsung Mulai Sekarang Nah Inilah yang dinamakan Sok-sok Bahasa Berani Tetapi Tak mengerti Makna Tidak Mengerti Apa Arti Dia Mengatakan Itu Sidang Ilahi Tuhan Tuhan Bersidang Saya Sudah Cari Ayat Kapan Tuhan Bersidang Dengan Para Malaikat Dan Kapan Tuhan Mensejajarkan Diri Dengan Malaikat Memang Betul Di Kejadian Tiga Ada Tuhan Mengatakan Kita Saya Beri Petunjuk Andai Kata Saat Itu Ayat 27 Belum Ada Masih Sampai Ayat 26 Tuhan Berfirman Kepada Musa Musa Inilah Kupirmankan Ayat 1 Sampai 26 Di Ayat 26 Baiklah Kita Menjadikan Datang Musa Bertanya Tuhan Siapakah Kita Disini Malekat Belum Ada Dari Ayat 1 Sampai Ayat 25 Paham Semoga Anda Paham Cara Melihat Sesuatu Harus Begitu Tidak Bisa Hasim Hasim Atzon Tidak Bisa Kamu Harus Melihat Ayat Terurut Karena Itu Sistematis Maka Ketika Saat Itu Musa Menggali Yang Digali Musa Adalah Hanya Ada Empat Hal Yang Pertama Kejadian Satu Allah Firman Allah Dan Ciptaan Allah Siapa Ciptaan Allah Apakah Malekat Malekat Belum Disebut Disitu Sehingga Malekat Tidak Terdapat Disitu Paham Yang A4 Ini Maka Daripada Itu Tiga Hal Inilah Yang Bisa Kita Ambil Sebagai Kesimpulan Kita Karena Tak Mungkin Tuhan Bicara Sama Batu Sama Matahari Sama Ini Tiga Loh Kok Bisa Gitu Sang Debatar Dan Itu Diwejawantakan Di Dalam Diri Syadam Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Kita Kalau Kita Bilang Malekat Malekat Punya Sayap Syadam Tak Punya Sayap Tuhan Tuhan Tak Punya Sayap Memang Tidak Punya Sayap Itulah Sebabnya Kejadian Satu Ayat Dua Dikatakan Roh Alam Alam Melayang Alam Tidak Butuh Sayap Untuk Berterbang Tetapi Dia Melayang Melayang Bisa Baiklah Kita Menjadikan Maka Kita Harus Melihat Sama Si Adam Yang Diciptakan Dia Serupa Dan Segambar Dengan Allah Si Adam Punya Rok Punya Tubuh Dan Punya Suara Tiga Itu Aja Penyusun Ada Ada Yang Paham Ya Nah Konteks Kedua Adalah Ketika Yesus Datang Ketika Yesus Datang Apakah Yesus Sama Dengan Bapak Tidak Bapak Adalah Roh Titik Yesus Bukan Roh Tetapi Daging Daging Itu Diberi Nama Yesus Dan Demikian Paham Ya Dan Ketika Yesus Dibaptis Bapak Bisa Mengutus Roh Itulah Sebabnya Ada Bapak Yang Bertata Di Kerajaan Sorgang Ada Roh Ketika Dibaptis Itu Dan Ada Yesus Daging Yang Dibaptis Di Dalam Air Apakah Ketikanya Satu Tidak Di Kejadian Satu Satu Di Wejauan Tahan Lagi Di Kita Pembaptisan Maka Ketika Yesus Naik Ke Sorgang Yesus 55 11 Mengatakan Kembali Kepada Kufirman Itu Tidak Sia Sia Selesai Artinya Yesus Masuk Firman Kembali Menjadi Firman Di Pewahiu Nanti Baru Disebutkan Lagi Bapak Kita Kurangi Kata Aladulia Anak Domba Alam Tahtanya Ada Dua Baru Tujuh Roh Tuhan Tetap Disebutkan Tiga Di Diupayakan Tidak 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 Cengengesan Karena Cengengesan Menunjukkan Anda Lemah Cuma Untuk Menutupi Kelemahan Anda Anda Ketawa Anda Belum Terbiasa Berdiskusi Karena Anda Pertama Tadi Ketawa Maka Saya Senyum Senyum Juga Setelah Ini Saya Tidak Akan Senyum Senyum Karena Senyum Senyum Sebenarnya Mengecek Tolong Dipahami Itu Kalau Anda Mau berdebat Mau berdiskusi Oke Silahkan Tidak Usah Lama-lama Jawabnya Halo Moderator Terima kasih Itulah Sisi Kedua Yang pertama Sekarang Lerudin Hanes Silahkan Bertanya Kepada Bro Valen Dimulai Dari Sekarang Oke Saya Bertanya Anda Tidak Setuju Dengan Teritunggal Berarti Anda Setuju Konsep Apa Tolong Jelaskan Dan Saya Ingin Anda Mengulas Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Tiga Bagaimana Menurut Anda Dari Sudut Perspektif Yang Anda Katakan Misalnya Saya Setuju Teritunggal Maka Kejadian Satu Ayat Tiga Begini Saya Tidak Setuju Teritunggal Misalnya One Nesta Apalah Istilah Kalian Itu Maka Yang Kejadian Satu Satu Sampai Tiga Begini Jelaskan Kepada Saya Sesuai Konsep Yang Saya Paparkan Tadi Mengapa Dibuat Kejadian Dua Bumi Gelap Jelaskan Mengapa Dibuat Roh Alam Melayang Layang Pertanyaan Saya Hanya Dua Tetapi Konteks Anda Menjawab Seperti Saya Menjawab Silahkan Oke Akan Saya Jawab Ya Tapi Pertama Harus Kita Mengerti Kalau Kita Mengerti Silahkan Menjawab Dimulai Sekarang Oke Tapi Sebelumnya Kalau kita Mau Membaca Kitab Suci Apalagi PLPL Itu kan Tenak Tenak Itu kan Torane Fim Dan Kalau Kita Membaca Di dalam Kejadian Atau Dalam Bahasa Hebrew Di sini Gue Bukan Kejadu Yadian Tetapi Saya Akan Menjelaskan Dengan Konsep Pola Pikir Hebrew Karena Penulisnya Adalah Moshe Rabbeinu Seorang Ibrani Jadi Di dalam Beresit Pasal 1 Ayat 1 Kalau Saya Jelaskan Di situ Sangat Jelas Dan Kita Harus Melihat Yang Namanya Rasi Kita Nggak Boleh Sembarangan Jadi Rasi Itu adalah Akronim Daripada Rabi Selomo Yitsyaki Jadi Pada Mulanya Di situ Di sana Dijelaskan Di dalam Midras Rabah Bahwa Roh Elohim Itu adalah Semangat Daripada Hashem Dan semangat Daripada Hashem Itu adalah Semangat Daripada Masya Jadi Hashem Terdiri dari Davar Dan juga Ruah Dan ketika Hashem Berfirman Baiklah Kita Di sini Bukan Hashem Sendiri Tetapi Itu di sana Sudah ada Yang namanya Malekat Kenapa Saya bilang Ada malekat Karena Di hari Kedua Kalau Anda Tahu Torah Shebalpeh Yaitu Torah Lisan Maka Anda Akan Mengerti Bahwa Malekat Sudah Diciptakan Di hari Kedua Nah Ini yang harus Kristen tahu Kenapa Karena Mesias kita Adalah Yiswa Itu orang Yahudi Dan dia Mengajar Sesuai dengan Pola pikir Yahudi Bukan pola pikir Goi Atau Geyim Nah Ini yang harus Kita mengerti Jadi Jangan sampai Kita ngasal Kita harus Sesuai dengan Apa yang dikatakan Oleh Rashi Rabbi Slomo Yisaki Kita harus sesuai Dengan ajalan Khashal Jadi kita Nggak boleh Dengan Seenoknya Apalagi Berkata Bahwa Shem Itu adalah Tritunggal Itu sangat Tidak Tidak boleh Menurut pandangan Daripada Konsep Otoriter Rabbi Bahkan Yiswa pun Seorang Rabbi Dia tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Shem Itu adalah Tritunggal Atau Tidak ada Karena Nanti Itu masuk Kedalam Rana Avodashara Kalau kita Membahas Kita Beresit Panjang Sebentar bro Tolong Kau Jelaskan Kamu Tritunggal Apa Enggak Itu Dulu Pertama Iya Nanti Saya Jelaskan Tapi Kamu Tidak Terangkan Biar Aku Paham Yang Kedua Kamu Tunggu Ini Waktu Saya Ini Waktu Saya Memang Waktu Kamu Tidak Jawab Sedikit Pun Lucu Tidak 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 Silahkan Silahkan Tidak Tidak Boleh Gitu Makanya Saya Males Kalau Diskusi Disini Itu Males Makanya Saya Jelaskan Gitu Kamu Sama Dengan Si Pak Rudin Menyentuh Apa Yang Saya Tanya Jelaskan Kejadian Kau Bila Kedua Paci Hari Kedua Sudah Ada Malekat Tak Kasih Ayatnya Pada Bagaimana Malekat Kita Baca Sama Sama Begitu Menjelaskan Lah Makanya Ya kan Kalau Anda Mau Mengutip Tenak Anda Harus Ngeliat Rasik Gitu Loh Itu Ada Tenak Wit Rasik Itu Kitabnya Orang Ibrani Gitu Di Hari Kedua Sumpah Sebentar Bro Lucu Buka Ayatnya Kayak Gini Coba Bagikan Sebentar Nanti Kau Tapai Waktumu Coba Kamu Bukakan Ayatnya Ini Hari Saya Christian Kamu Harus Nampil Dari Saya Berfirma Lala Jadilah Tentu Tentu Adalah Malekat Gitu Gimana Saya Kasih Tahu Bro Rudy Ini Waktu Saya Bicara Gitu Kalau Saya Menipu Tunggu Dulu Oke Saya 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 Bicara Ayat Ada Ayat Mana Kasih Tahu Biar Kami Bisa Baca Saya Menjelaskan Saya Menjelaskan Ayatnya Mana Kami Tahu Buta Saya Ini Menjelaskan Makanya Tidak Suka Biar Kamu Belajar Kalau Kamu Bilang Hari Kedua Ayat Ayat Lerudi Silahkan Biarkan Menjawab Silahkan Jawab Oke Saya Jelaskan Di dalam Torah Sebal P Itu Sangat Jelas Baik Rashi Maupun Khashal Itu Udah Menerangkan Di dalam Konsep Jidah SMP Halo Oke Kalau Anda Mau Mencari Silahkan Gitu Kok Aku Yang Mencari Kamu Buka Tunggu 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 Gitu Loh Biar 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 Silahkan Saya Gak Pernah Bohong Ngapain Saya Bohong Saya Berani Bertaruh Disini Kalau Saya Bohong Bisa Masuk Kedalam Rana Pihak Berwajib Saya Bukan Kaleng Kaleng Jadi Kalau Saya Menjelaskan Tolong Didengarkan Gitu Konsep Judaism Mengajarkan Bahwa Hari Kedua Itu Malekat Sudah Diciptakan Nah Makanya Saya Mengkritisi Anda Ketika Elohim Berfirman Baiklah Kita Disana Ada Sidang Ilahi Disana Ada Shem Dan Ada Malekat Di Dalam Kitab Suci Tidak Pernah Tertulis Ada Malekat Dimana Kita Harus Tahu Prial Malekat Itu Kita Harus Membuka Torah Shibalpe Umat Kristen Tidak Tahu Torah Shibalpe Tahunya Cuma Lima Kitab Musa Gitu Kalau Saya Menteritakan Torah Shibalpe Panjang Ketika Hashem Memerintahkan Moshe Rabbeinu Untuk Naik ke Gunung Sine Ketika Itu Juga Hashem Memberikan Asheret Adovarim Atau Sepuluh Firman Elohim Disitu Juga Hashem Mengajarkan Perial Turalisan Atau Yang disebut Dengan Torah Shibalpe Nah Torah Shibalpe Ini Seiring Dengan Berjalannya Waktu Sampai Kepada Zaman Yehudah Nasih Torah Shibalpe Ini dibukukan Dalam sebuah Buku Yaitu Kitab Yang disebut Dengan Talmud Terdiri Dari Misnah Dan Gemara Dibagi Menjadi Dua versi Talmud Babylonia Dan Talmud Yerushalayim Makanya Kalau Anda Mau mencari Dimana Malekat Diciptakan Buka Torah Shibalpe Kenapa Karena Tolerisan Juga Itu adalah Ajaran Daripada Hashem Dan Itu Turun Temurun Itu Tertulis Di dalam Pirke Avod Pasal 1 Ayat 1 Itu Kalau Anda Seorang Kristen Yang mau Credible Mencari Tahu Jangan Terpaku Dengan Satu Teks Apalagi Anda Seorang Debater Seorang Debater Masa Anda Cuma Modalnya LAI Terjemah Lembaga Alkitab Indonesia Seharusnya Kagak Anda Bisa Memakai Targum Anda Bisa Memakai Ankelos Anda Bisa Memakai Targum Yerushalayim Anda Bisa Memakai Talmud Dan Literatur Yudim Itu Seorang Debater Makanya Anda Tidak Mengetahui Ketika Elohim Disitu Ada Sidang Ilahi Antara Hashem Dan Malekat Saya Menolak Konsep Tritunggal Karena Tidak Pernah Para Nabi Dan Yesyua Dan Para Talmid Yaitu Kedua Belas Murid Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Adalah Tritunggal Tidak Pernah Ada Kenapa Karena Seorang Rabi Jika Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tiga Pribadi Ini Sudah Masuk Kedalam Rahna Afud Zara Nah Dari Coba Anda Berpikir Berangkat Dari Pemahaman Bapak Bapak Gereja Untuk Mengangkat Konsep Tritunggal Dimana Dijelaskan Tris Persona Una Subtansia Coba Kalau Dihartikan Apa Tiga Pribadi Di dalam Satu Hakikat Dimana Ada Tertulis Baik Di dalam Tenak Atau Di dalam Perjanjian Lama Atau Di dalam Perjanjian Baru Yaitu Brit Kadasa Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tiga Pribadi Di dalam Satu Hakikat Tidak Pernah Ada Tertulis Bahkan Yesua Pun Ketika Memberikan Mitzvot Mitzvot Ini Perintah Ketika Memberikan Perintah Baptislah Mereka Di dalam Nama Bapak Anak Rokudus Ini Bukan Berbicara Perihal Bagaimana Hashem Itu Tritunggal Tetapi Berbicara Perihal Bagaimana Melakukan Suatu Mitzvot Perintah Dalam Konteks Tevila Atau Pembaptisan Dan Pembaptisan Masuk Kedalam Rana Mikveh Nah Ini Yang Harus Anda Tahu Jadi Disitu Tidak Pernah Ada Yesua Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Teritunggal Tidak Pernah Justru Yesua Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Adalah Echad Sesuai Dengan Yang Tertulis Di dalam Markus 12 Ayat 29 Jelas Dan para Talmid pun Berbuat demikian Menyebut Ketiganya Dengan Echad Bukan Tritunggal Nah Seharusnya Anda berpikir Dengan Credible Kok bisa Apa yang Tidak Pernah Ada Terus Diadadain Nah Ini Yang Harus Anda Pikirkan Sebagai Seorang Debater Dan Saya Menasihati Anda Kalau Anda Seorang Debater Jangan Cuma Anda Bermodalkan Kitab Terjemahan LHI Banyak Anda Bisa Melihat Ortodok Jewish Bible Anda Bisa Melihat Complete Jewish Bible Anda Bisa Melihat Jewish Bible Nah Kayak gitu Oke Terima kasih Ya Sesi Kedua Bagian Yang Kedua Sudah Dari Giliran Sang Debater Memberikan Mengajukan Pertanyaan Lalu Nanti Dijawab Oleh Valen Silahkan Memberikan Pertanyaan Lalu Tujuh Menit Dijawab Oleh Sang Debater Oke Mulai Dari Sekarang Oke Jelaskan Dimana Ayatnya Ya kan Baik Di dalam Perjanjian Lama Atau Di dalam Perjanjian Baru Mengajarkan Bahwa Para Nabi Mengajarkan Konsep Bahwa Tuhan Atau Saya Bilangnya Hashem Itu Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Memiliki Konsep Yang Dimanakan Tritunggal Dan Juga Di dalam PB Dimana Yesus Atau Yesua Atau Para Talmid Kedua belas Rasul Itu Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Dimana Itu Letak Tertulisnya Ya kan Oke Terima Kasih Oke Sekarang Dibingkan Waktu Kepada Sang Debater Untuk Menjawab 7 Menit Perjalan Dimulai Dari Sekarang Oke Jawab Sebelum Saya Menjawab Situ Saya Koreksi Dulu Kamu Palen Kamu Menyuruh Saya Mencari Apa Yang Kamu Bilangkan Di Dalam Perdebatan Kamu Melangat Mengutarakan Semua Dalil Kamu Harus Bisa Membuktikan Harus Kamu Yang Menyuguhkan Kelayar Ini Kamu Bilang Dari Beresit Dari Beresot Dari Ini Silahkan Tapi Mana Dia Kamu Bilang Hari Kedua Mana Dia Dari Tanak Kami Tidak Mengimani Tanak Kristen Kenapa Harus Kamu Paksakan Yahudi Tidak Marah Kitab Sucinya Dipakai Kristen Muslim Nasrani Dan Lain-lain Kok Aneh Kamu Lucu Inilah Yang Dikatakan Orang Tau Saja Saya Sudah Bertemu Dengan Dr. Jakob Dr. Jakob Itu Siapa Namanya Jakob Jakob Itu Kalau Kamu Mesianik Harus Kenal Itu Sem Sam Aldo Tolong Sudah Saya Bicara Sama Dia Kayak Kamu Hari Kedua Mana Buktinya Hari Kedua Kamu Hanya Bisa Berketawa Hehehe Apa Itu Mana Hari Kedua Tunjukkan Sama Kami Agar Kami Tahu Ini Loh Ayatnya Saya Hari Kedua Diciptakan Apa Ini Loh Ayatnya Pada Bagian Ini Loh Malaikat Itu Kalau Kamu Merujuk Kepada Ajaran Kami Kristen Kalau Kau Merujuk Kajaran Jahudi Kami Bukan Jahudi Gimana Sih Paham Kamu Demikian Juga Misalnya Saya Dengan Kau 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 Muslim Berdiskusi Sama Saya Bukan Muslim Demikian Juga Mereka Kami Bukan Kristen Aneh Hari Kedua Mana Ayatnya Jangan Model Light Ya Kami Model Light Karena Kami Kristen Kecuali Kami Bilan Kami Bukan Kristen Campur Campur Adu Iya Yahudi Tidak Mau Dibilang Kristen Kristen Tidak Mau Dibilang Yahudi Itu Fakta Paham Gak Kau Mengenai Iman Pahami Dulu Konteks Itu Tidak Pernah Orang Kristen Mengatakan Kami Kristen Jahudi Maksudnya Kristen Jahudi Dimix Tidak Itulah Sebabnya Kalau Tidak Setuju Dengan Ajaran Jahudi Buat Agama Baru Agamanya Kristen Kalau Tidak Setuju Dengan Kristen Buat Dan Jahudi Buat Agama Baru Agama Barunya Apa Yang Datang Terakhir Jadi Jangan Kau Paksakan Seolah-olah Kristen Jahudi Harus Beriman Kepada Kitab Tanak Itulah Itulah Namanya Intelektual Tidak Ada Kamu Bilang Saya Begini Bukono Begini Bukono Harus Baca Ini Baca Itu Sebagai Debater Urusannya Apa Saya Hanya Mendengarkan Argumen Dilawan Argumen Kamu Mendalilkan Tunjukkan Malah Kau Suruh Saya Yang Mencari Cari Di Kitab Ini Untuk Apa Saya Punya Bibel Itu Kok Gali Oh Enggak Ini Kejadian Satu Satu Ini Artinya Ini Artinya Jangan Malah Kau Bilang Seolah Di Iman Kami Ada Ayat Itu Yang Hilang Paham Kau Arti Beriman Kau Enggak Ngerti Beriman Kuliat Sama Dengan Misalnya Kau Muslim Mengatakan Yesus Tidak Disalib Digantikan Itu Kan Iman Kelian Kami Kan Bukan Muslim Kami Kristen Yesus Disalib Paham Nggak Nah Sekarang Kujau Kau Mengenai Tertulis Memang Tidak Ada Saya Juga Mengakui Tuhan Itu Esa Adam Itu Tunggal Adam Diciptakan Bukan Dua Nanti Kau Bilang Ada Di Kitab Ini Adam Diciptakan Bukan Dua Seratus Maka Kalimat Kami Kalau Allah Berbicara Kepada Malekat Tidak Masuk Kenapa Allah Dan Malekat Sudah Lebih Dari Satu Sementara Adam Bilangannya Diciptakan Satu Kamu Harus Paham Cara Menerjemahkan Itu Tidak Perlu Kita Pandai Bahasa Ini Perlu Si Pandai Tetapi Jangan Terlalu Kopor Sirkes Itu Sehingga Kau Tidak Bisa Mengartikan Saya Suruh Kamu Dari Sudut Pandang Kejadian Satu Satu Dua Dan Tiga Coba Jelaskan Hasem Begini Tapi Kau Jelaskan Kau Jelaskan Menurut Kitab Yang Saya Imani Kitab Kau Apa Silahkan Misalnya Kitab Beresit Ini Tak Silahkan Kau Jelaskan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Allah Ini Siapa Kau Jelaskan Ini Hasem Oke Roh Allah Melayang Layang Di Allah Satu Jadi Yang Roh Allah Ini Siapa Kau Jelaskan Kenapa Harus Ditulis Itu Roh Allah Dan Kenapa Gelap Berfirman Allah Harus Begitu Cara Menjelaskannya Jadi Kami Mengerti Kayak Saya Kenapa Dibuat Disitu Harus Tertulis Bumi Berbentuk Gelap Gulita Mungkin Di Kitab Yang Kamu Imani Bumi Gak Gelap Gulita Terang Benderang Harus Kamu Jelaskan Begitu Cara Menjelaskannya Belum Lagi Kalo Kutanya Ketika Yesus Di Dunia Apakah Bapak Itu Langsung Menjadi Yesus Kalo Gitu Bapak Mati Ketika Ditombak Mati Maka Ketika Dibaptis Roh Itu Siapa Kamu Jelaskan Tidak Mengenal Tritunggal Yang Ada Ecat Saya Juga Bilang Ecat Tanya Di Dalam Ketunggalan Bapak Sama Dengan Si Adam Tunggal Di Dalam Ketunggalan Si Adam Ada Tubuh Ada Roh Ada Suara Maka Kamu Bukan Tiga Tapi Satu Kau Jelaskan Yesus Itu Bukan Bapak Selesai Ketahuan Bahwa Kau Saksi Jawab Misalnya Kau Bilang Yesus Bukan Tuhan Berarti Saksi Jawab Kan Aku Bisa Tahu Tapi Kau Bilang Ecat Artinya Yesus Adalah Bapak Maka Bapak Mati Selesai Kan Menjelaskannya Kenapa Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Kau Jelaskan Membuktikan Bahwa Yang Kau Bilang Itu Satu Tidak Terpecah Pecah Itu Menjelaskannya Dan Kau Jelaskan Di Wahyu Ada Dua Tata Tata Anak Domba Ala Tata Tata Bapak Kau Jelaskan Mereka Tidak Apa Anak Domba Ala Ini Kau Duduk Di Tata Kau Jelaskan Aku Langsung Tahu Ketika Komen Jelaskan Yesus Di Dunia Apakah Selesai Jawab Atau Tidak Begitu Jangan Menurut Ini Tapi Penjelasan Tidak Ada Bukti Silahkan Sudah Habis Oke Sesi Kedua Yang Terakhir Diberikan Kesempatan Kepada Lairudu Yanes Untuk Mengajukan Pertanyaan Lalu Tujuh Menit Dijawab Oleh Valen Mulai Dari Sekarang Tolong Kau Jelaskan Apa Hubungan Bapak Di Sorga Roh Kudus Ketika Yesus Di Baptis Dan Yesus Yang Di Dalam Air Saya Ingin Tahu Kalau Kau Bilang Itu Satu Berarti Yesus Bukan Tuhan Artinya Aku Tahu Kau Saksi Jawab Berarti Kita Tak Perlu Dialog Kalau Kau Kau Bilang Yesus Adalah Tuhan Kenapa Bisa Jadi Tiga Bagian Bapak Di Sorga Ada Kosong Sorga Sehingga Hanya Yesus Dan Roh Kudus Menaungi Bapak Kelucu Tolong Kau Jelaskan Itu Sekarang Kau Harus Peres Otak Jangan Jangan Beresit Ini Beresit Tapi Penjelasan Tidak Ada Bagus Kau Jelaskan Kami Mengerti Bahasamu Kau Sederhanakan Kami Mengerti Enak Bahwa Oh Bapak Di Sorga Ada Roh Kudus Ada Yesus Ini Bukan Tritunggal Tapi Esa Bapak Saja Di Sorga Roh Kudus Dengan Yesus Bukan Bagian Dari Bapak Kami Tahu Paham Saya Maksud Jadi Jangan Kau Jabarkan 7 Menit Dengan Bahasa Yang Tinggi Tinggi Katanya Tapi Tak Menyentuh Esensi Yang Kutanyakan Ini Ayatnya Kasih Tahu Kami Ayatnya Kalau Kau Mau Menggunakan Bahasa Asli Ada Sabda Bahasa Yunani Bisa Kau Lihat Oke Silahkan Saya Harap Kalau Lebih Jago Aku Diam Aja Silahkan Oke Terima kasih Sang Debatar Oke Silahkan Bro Valen Menjawab Pertanyaan Sang Debatar Dimulai Dari Sekarang Oke Akan Saya Jawab Tapi Sebelumnya Saya Kasih Tahu Dulu Amas Bro Rudi Yohanes Perial Tenak Kalau Bro Rudi Bilang Tenak Itu Bukan Kitab Kalian Mungkin Saya Ketawa Nah Disinilah Ketidak Tauan Bro Rudi Yohanes Perial Tenak Tenak Kan Bahasa Ibrani Ya kan Itu Terdiri dari Toran Evim Berarti Kita Berbeda Kita Berbeda Kamu Kristen Apa Enggak Didudukan Dulu Tunggu Saya Belum Selesai Ngomong Gitu Saya Belum Selesai Berbeda Jangan Bilang Dulu Ini Waktu Saya Jadi Saya Jelaskan Gitu Dari Ketidak Tauan Bro Rudi Perial Tenak Saja Ini Sudah Ketahuan Tenak Itu Tora Nefi Dan Ketufim Tora Itu Terdiri Dari Lima Kitab Musa Dari Kejadian Nampai Ulangan Nefi Ini Tulisan Daripada Nabi Nabi Dan Ketufim Adalah Tulisan Dari Yang Ada Di Dalam Alkitab Tenak Ini Dikenal Sebagai Orang Kristen Itu Adalah Perjanjian Lama Dan Kalau Saya Bilang Brit Kadasya Atau Perjanjian Baru Nah Itu Kitab Orang Kristen Juga Nah Orang Kristen Memegang Kitab Yaitu PL Dan PB Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Bahasa Ibraninya Itu Adalah Tenak Dan Brit Kadasa Atau Ketufim Net Sharim Nah Akan Saya Jawab Bagaimana Yuswadi Baptis Dan Muncullah Sekor Burung Merpati Nah Ketika Dafar Elohim Turun Firman Elohim Dafar Itu Tinggal Di Dalam Daging Dan Waktu Itu Berjalan Waktu Sampai Yeshua Dewasa Dan Dia Dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Dan Muncullah Roh Kudus Dalam Bentuk Burung Merpati Ini Sudah Sesuai Dengan Kejadian Atau Beresit Pasal 1 Ayat 2 Nah Disini Saya Memang Tidak Membawa Rasi Karena Saya Diajak Diskusit Bukan Mempersiapkan Saya Tapi Kalau Suatu Saat Bisa Saya Tunjukkan Di Dalam Kejadian 1 Ayat 2 Disitu Rasi Menjelaskan Rabbi Slomo Yitzaki Menjelaskan Bahwa Shame Dengan Firmannya Dan Dengan Rohnya Dan Ini adalah Eh Dan Ketika Yeshua Dibaptis Dan Muncullah Seegol Burung Merpati Saya Sudah Kasih Tahu Dalam Paham Judaisem Ortodok Judaisem Dan Juga Di Dalam Autoriter Rabbinik Baik Itu Para Nabi Dan Juga Yeshua Dan Para Murid Murid Menjelaskan Bahwa Shame Itu Eh 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 Rabbinik Menjelaskan Di dalam Kabbalah Bahwa Shame Atau Tuhan Itu Adalah Ensoft Ensoft Ini Tidak Terbatas Baik Ruang Dan Waktu Dia Bisa Berada Dimana Saja Gitu Yesua Itu Adalah Manusia 100% Di Jaman Dia Di Betsuci Kedua Di Era Misnaik Dia Manusia Dan Manusia Ini Mempunyai Yang Namanya Neves Ya Mempunyai Lagi Roah Mempunyai Lagi Neshama Mempunyai Khaya Atau Mempunyai Yang kelima Yaitu Yehida Nah Ini Bagian Dari Manusia Ya Kalau Orang Kristal Menjelaskan Manusia Terdiri Apa Roh Hidung Mata Bukan Kayak Gitu Ngejelasin Beda Ya Pengajaran Daripada Para Rabi Dan Juga Pengajaran Daripada Nabi Nabi Itu Harus Dengan Pola Pikir Ibrani Karena Yang Diceritakan Disitu Di Alkitab Tokonya Orang Ibrani Gitu Jadi Ketika Yesua Atau Yesus Kristus Dibaptis Dan Muncullah Seekor Burung Merpati Itu Bukan Berarti Hashem Itu Dua Kagak Boleh Hashem Itu Ensoft Tak Terbatas Gitu Dia Bisa Berada Dimana Aja Gitu Tetapi Para Nabi Baik Itu Para Nabi Besar Nabi Kecil Baik Itu Yesua Dan Para Talmi Tidak Pernah Berbicara Perial Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Dan Anda Sendiri Juga Mengatakan Tadi Tidak Pernah Ada Tertulis Di Dalam Kitab Suci Bahwa Tuhan Itu Tritunggal Tidak Pernah Ada Jadi Untuk Memahami Bagaimana Konsep Daripada Tuhan Apalagi Yang Ada Di Dalam Kitab Suci Itu Harus Pakai Pola Pikir Hebrew Karena Yang Disitu Adalah Toko Tokonya Orang Ibrani Dan Pengajarannya Semua Berasal Dari Ibrani Seperti Ada Tertulis Pengajaran Datang Dari Sion Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Nah Ini Yang Harus Bang Rudy Pegang Jadi Jangan Misalnya Ngasal Ngasal Gitu Gak Boleh Kayak Gitu Mungkin Saat Ini Saya Belum Istilahnya Saya Belum Mempersiapkan Bagaimana Materi Saya Tapi Kalau Urusan Perial Tora Sebal Nanti Suatu Saat Bisa Saya Tunjukkan Gitu Ya Bisa Saya Tunjukkan Kepada Bro Rudy Agar Bisa Tahu Wawasannya Kayak Gimana Di hari Kedua Ada Penciptaan Yang Namanya Malaikat Gitu Jadi Kalau Kita Mau Membahas Konteks Bagaimana Konsep Keelohiman Kita Harus Kembali Ke Akar Kita Akar Kita Ibrani Tidak Bisa Keluar Dari Situ Makanya Tadi Bro Rudy Sendiri Sudah Mengakui Kalau Tidak Pernah Ada Tertulis Di kitab Suci Istilah Tritunggal Gitu Nah Kalau Tidak Ada Tertulis Apa Yang Tidak Ada Kenapa Dia Dadain Gitu Saya Setuju Bro Rudy Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Echad Gitu Saya Sangat Setuju Echad Itu Esa Gitu Kalau Saya Jabarkan Pilihan Kata Echad Nanti Panjang Lagi Gitu Saya Setuju Untuk Bro Rudy Seorang Debater Menggunakan Istilah Echad Kenapa Karena Kalau Bro Rudy Debat Dengan Orang Muslim Tuhan Itu Tritunggal Apa Echad Ketika Bro Rudy Menjawab Tuhan Itu Echad Siapa Yang Menyalahkan Tidak Ada Tetapi Ketika Bro Rudy Menjelaskan Bahwa Tuhan Itu Tritunggal Udah Nggak Masuk Akal Semua Kenapa Karena Kitab Suci Yang Bro Rudy Pegang Baik Itu Perjanjian Lama Ataupun Perjanjian Baru Tidak Pernah Ada Menjelaskan Baik Para Nabi Dan Yesus Dan Para Talmid Atau Murid Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Tidak Pernah Ada Jadi Apa Yang Tidak Pernah Ada Jangan Diadadain Nah Kayak Gitu Oke Terima Kasih Oke Terima Kasih Prof. Alan Kita Akan Masuk Ke Tahap Yang Terakhir Closing Statement Jadi Closing Statement Ini Dimulai Dari Prof. Valen 7 Menit Kami berikan Waktu Dimulai Dari Sekarang Closing Statement Bergulir Oke Saya Akan Klarifikasi Perkataan Dari Bro Rudy Menuduh Saya Sebagai Saksi Yehova Sedangkan Saksi Yehova Ini Mengajarkan Bahwa Yesua Itu Diciptakan Padahal Saya Sendiri Tidak Percaya Bahwa Yesua Itu Diciptakan Justru Yesua Itu Adalah Firman Elohim Dia Adalah Firman Tuhan Dia Sudah Ada Dan Yang Ada Dan Yang Akan Datang Jadi Untuk Konsep Bagaimana Tritunggal Yang Tidak Pernah Ada Di Dalam Kitab Suci Baik Itu Di Dalam Perjanjian Lama Ataupun Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Itu Konsep Itu Tidak Ada Yang Ngapain Juga Di Adadain Lebih Baik Kita Kembali Dengan Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Suci Bahwa Tuhan Adalah Esha Tuhan Itu Adalah Ekat Dan Ini Sesuai Dengan Literal Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Baik Itu Di Dalam Perjanjian Lama Dan Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Kita Melihat Torah Atau Yang Perintah Yang Paling Utama Sudah Sangat Jelas Dengarlah Israel Adone Elohinu Adone Itu Ekat Dan Ini Juga Dikutip Kembali Oleh Mesih Yesua Atau Yesus Kristus Disana Dijelaskan Fayaan Oto Yesua Harisona Lechola Mitzvot Shema Yisrael Adone Elohinu Adone Ekat Yesua Mengajarkan Di Dalam Mitzvot Terutama Atau Perintah Terutama Bahwa Adone Itu Ekat Tidak Pernah Yesua Mengajarkan Bahwa Adone Atau Tuhan Itu Adalah Tritunggal Atau Triniti Atau Dalam Bahasa Ibrani Adalah Asilus Tidak Pernah Ada Nah Begitu Juga Dengan Para Murid Tidak Pernah Mengajarkan Baik Itu Bapak Firman Rokudus Tidak Pernah Disebutkan Dengan Istilah Triniti Atau Asilus Tetapi Para Murid Tetap Menjabarkan Itu Dengan Kata Ehad Atau Esha Nah Oke Terima Kasih Oke Terima 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 Cukup Wartunya Ini Berapa Leng Sudah Cukup Cukup Oke Ya Sekarang Giliran Sang Debater Untuk Memberikan Closing Statement Diberikan Waktu 7 Menit Dimulai Dari Sekarang Saya hanya Heran Saja Tadi Palen Mengatakan Kalian Kristen Berarti Dia Tidak Kristen Sekarang Tiba-tiba Dia Mengaku Saya Bukan Saksi Jawabah Terus Apa Kenapa Tidak Dijelaskan Dari Tadi Anda Hanya Bisa Bilang Yahudi Kristen Atau Muslim Saksi Jawabah Karena Dalam Urusan Kita Hanya Tiga Ini Anda Mengatakan Bukan Saksi Jawabah Anda Juga Tidak Mengatakan Anda Kristen Tapi Kalian Paham Bahasamu Berarti Anda Yahudi Mungkin Anda Benar Yahudi Keturunan Dari Abraham Saya Tidak Tau Atau Keturunan Dari Yaakub Ya Sekarang Sekarang Memang Rabi Yang Kau Bawa Bawa Itu Berapa Orang Sama Saya Apakah Hanya Itu Ajar Rabi Dijahudi Sehingga Harus Pernyataan Dia Kau Anggap 100% Benar Dari Tadi Kamu Tidak Mampu Menjelaskan Apapun Sekarang Saya Tau Pikiranmu Tuhan Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Betul Maksudmu Tuhan Mahadir Kayak Sunggokong Kan Begitu Bisa Dia Jadi Seribu Kalau Itu Kamu Bila Kamu Betul Itulah Tetapi Dia Tetap Satu Sunggokong Seribu Tetap Satu Paham Tau Sunggokong Dia Bisa Jadi Seribu Bisa Yang Satu Jadi Monyek Yang Satu Jadi Gug Yang Satu Jadi Burung Di Rumah Rumah Bisa Dari Rambutnya Bisa Kenapa Tidak Berarti Kamu Mengatakan Tuhan Yang Kamu Sembah Itu Seperti Sunggokong Saya Enggak Tahu Kamu Kristen Atau Enggak Karena Kamu Dari Tendak Menjawab Maka Saya Katakan Tuhan Saya Dan Tuhan Kamu Berbeda Kalau Tuhan Kami Ketika Dia Hadir Dalam Semak Api Mungkin Kamu Mengatakan Tuhan Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Semak Api Itu Tuhan Kau Bilang Demikian Padahal Semak Api Itu Adalah Roh Tuhan Disitu Cuman Dia Mengambil Rupas Api Itu Di Atas Semak Sama Dengan Ketika Yesus Datang Berarti Itu Kau Enggak Bisa Menjelaskan Jadi Kau Menggambarkan Sunggokong Sunggokong Bisa Di Langit Sunggokong Bisa Hadir Di 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 Bawah Langit Sunggokong Bisa Hadir Di Air Dalam Waktu Yang Bersamaan Demikian Saya Tahu Tuhan Yang Mana Kalau Tuhan Kami Jelas Mengatakan Firman Menjadi Manusia Saya Tahu Tuhan Yang Kau Sembah Yang Mana Itulah Sebabnya Tadi Kau Pakai Istilah Istilah Yang Tinggi Agar Orang Bisa Kau Bodohi Aku Gak Bisa Kalau Kau Bilang Hari Kedua Malaika Diciptakan Kau Ambil Beresin Kau Ambil Rabi Rabi Itu Kau Ambil Semua Semua Bawa Lima Rabi Tunjukkan Apa Kata Mereka Kalau Memang Kau Merujuk Kepada Orang Orang Itu Kau Bawa Kitabnya Tunjukkan Nanti Kalau Kau Bilang Talmud Juga Dimani Kata Kata Saudara Saudara Sana Tuhan Yesus Direbus Ditinja Berarti Tuhanmu Direbus Ditinja Tanpa Ruang Dan Waktu Berarti Benar Yesus Mati Artinya Salah Satu Bagian Daripada Kek Sumbokong Seribu Dia Satu Mati Hilang Tinggal 99 Kan Begitu Tuhan Yang Kusembah Bukan Begitu Memang Dia Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Tetapi Kalau Untuk Dia Ngirim Roh Itulah Sebabnya Berapa Milyar Orang Kristian Katakan Satu Milyar Di Dalam Diri Satu Milyar Orang Ini Ada Roh Allah Roh Tuhan Ada Di Dalam Diri Saya Roh Kudus Bukan Berarti Seperti Yang Kau Bilang Sung Gokong Berarti Lebih Tinggi Budha Julai Sung Gokong Masih Di Bawa Budha Julai Budha Julai Tidak Pernah Menunjukkan Dirinya Banyak Banyak Tetap Satu Saja Sung Gokong Yang Bisa Tanpa Ruang Dan Waktu Bisa Banyak Yang Kau Inginkan Kan Itu Yang Kau Dia Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Maka Ketika Yesus Dibaptis Kau Bilang Artinya Bapak Turun Kan Disitu Ketika Roh Kudus Kamu Gak Tahu Entah Apa Hadir Juga Disitu Kau Bilang Itu Semuanya Satu Berarti Betul Sung Gokong Sudahlah Saya Ternyata Bicara Sama Agama Sung Gokong Sementara Saya Kristen Konsep Ketuhan Kami Sudah Jelas Kejadian Satu Ayat Satu Dua Dan Tiga Itu Dasarnya Memang Tidak Tertulis Tritunggal Itu Dipertegas Kejadian Satu Ayat 26 Kakita Kalau Kamu Bilang Itu Sidang Malaikat Maka Adam Diciptakan Harus Bersayap Karena Harus Seperti Siapa Ini Si Malikat Ternyata Adam Tidak Bersayap Dan Adam Harus Diciptakan Banyak Karena Malikat Tidak Satu Malikat Banyak Buktinya Apa Ketika Disuruh Menjaga Kerub Ada Berapa Malikat Belum Lagi Yang Dibilang Si Siapa Pas Pampres Tuhan Kerubin Katanya Berapa Banyak Belum Lagi Malikat Yang Dibawa Iblis Sepertiga Kalau Kamu Bilang Seperti Itu Maka Gugur Pernyataan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Allah Tidak Sembarangan Tuhan Menciptakan Adam Cuma Satu Tidak Sembarangan Ada Maksudnya Agar Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Dibuatlah Satu Apakah Tuhan Bisa Menciptakan Adam Seribu Bisa Andai Karena Kamu Bilang Itu Ada Malikat Disitu Maka Kita Malikat Seribu Diciptakan Tuhan Adam Seribu Harus Sesuai Dengan Kita Bro Valen Dengan Lerudianes Demikianlah Dialog Lintas Iman Antara Lerudianes Sama Bro Valen Jangan Ngomong Bro Bro Valen Bro Valen Jumlah Kristen Eh aku Izin dulu ya Oh iya Kita dengar Gimana Kamu Kristen Itu kan Jelas Makanya Kalau Dituliskan Mesianik Mesianik Ini udah Jelas Kalau Mesianik Judais Itu Kristen Makanya Saya bilang Bagi para Debater Debater Yang belum Mengerti Itu Kalau Kita Ngelihat Di dalam Perjanjian Baru Kata Kristen Itu muncul Tiga kali Muncul Tiga kali Di dalam Perjanjian Baru Kalau Kita Ngelihat Di dalam Bahasa Ibraninya Kristen Itu kan Asal-muasalnya Dari kata Apa Itu Katanya Adalah Mesikim Mesikim Ini adalah Pengikut Daripada Mesias Yesua Atau Yesus Kristus Makanya Disebut Sebagai Kristen Kata Kristen Ini muncul Di dalam Kita Perjanjian Baru Tiga kali Jadi Kalau Bro Rudy Dibilang Bahwa Saya Adalah Saksi Yeva Itu Adalah Sangat Keliru Tunggu Dulu Saya Bukan Membilang Kamu Saksi Jehova Kamu Mengatakan Pertama Kalian Kalian Orang Kristen Berarti Tidak Ikut Kamu Berarti Kamu Kristian Kristian Tak Kristen Terus Yang Kedua Sebentar Yang Kedua Kenapa Saya Katakan Kamu Saksi Jawab Kamu Tidak Menjelaskan Yesus Itu Bagaimana Tuhankah Atau Bagaimana Hubungannya Malah Kau Bilang Diciptakan Jadi Saya Minggu Tidak Betul Saksi Jawab Seperti Yang Kamu Bilang Berarti Kamu Apa Kan Saya Bilang Tadi Kamu Apa Kristen Bukan Saksi Jawab Bukan Nah Yang Kedua Apakah Anda Sama Dengan Dokter Jakob Sulistio Kenal Kenal Apakah Saya Kenal Dengan Pak Yaakub Saya Kenal Saya Kenal Kenal Tapi Tidak Saya Kalangan Gue Kalangan Gue Kembali Ke Akar Ibrani Gue Kembali Ke Dalam Rana Mesianic Judaism Kenapa Karena Disitulah Kebenarannya Ada Kenapa Karena Mesias Kita Yaitu Yeshua Atau Yesus Kristus Dia Adalah Orang Yaudi Dan Sampai Kapanpun Dia Adalah Orang Yaudi Dia Mulai Kecil Sampai Besar Sampai Dia Menjadi Seorang Rabi Yeshua Atau Yesus Kristus Itu Rabi Rabi Bahasa Ibrani Artinya Guru Dan Dia Mengajar Dan Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Kristus Atau Yeshua Ini Tidak Lari Tidak Keluar Dari Yang Nama Ora Gitu Nah Sekarang Tunggu dulu Berarti Anda Tidak sama Dengan Jakob Sulastio Ya Kalau Masalah Pak Yaakob Sama Pak Lukas Tidak Ada Samput Pautnya Disini Sem Aldo Mana Satu Aliran Saya Tidak Satu Aliran Dengan Sem Aldo Kalian Bingung Aku Aliran Apa Gerejanya Di mana Di sini Bro Rudi Yohanes Harus Baca Baca Lagi Biar Lebih Apa Gerejanya Di mana Gerejanya Apa Nama Gerejanya Kalau Kita Sekarang Zaman Udah Online Zaman Udah Online Kita Bisa Ibadah Kemana Kita Suka Gitu Kita Bisa Ibadah Di Arafat Ami Dibawah Pimpinan Berabi Syafira Kan Gitu Kamu Kamu Percaya Nggak Yesus Itu Bapak Kalau Saya Bilang Saya Akan Menjawab Ya Gitu Loh Yes Saya Kasih Tahu Bro Rudi Sini Saya Memakai Konsep Pola Pikir Hebrew Yes Porsinya Ketika Dia Datang Ke Dunia Dia Adalah Masya Dan Gambaran Daripada Masya Menurut Konsep Pola Pikir Hebrew Ini Ada Dualisme Ada Masya Ben Yosef Dan Masya Ben David Gitu Sudah Berarti Yesus adalah Bapak Bapak itu sendiri Jadi ketika Yesus mati Apakah Bapak mati Nah Disini Saya Jelaskan Anda Gitu Dalam Tora Tora Sebal Apa Yang Ada Di Dalam Diri Masya Itu Semangat Daripada Asyem Atau Semangat Daripada Tuhan Atau Semangat Daripada Mesya Bahkan Dijelaskan Di Dalam Tora Sebal Sebentar Sebentar Kalau Kamu bilang Ruh Itu Semangat Kejadian Satu Ayat Dua Apakah Semangat Yang Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Itu Dikatakan Roh Apakah Semangat Bisa Melayang Gini Kalau Kita Membaca Kitab Daripada Orang Ibrani Kita Tidak Boleh Keluar Dari Pola Pikir Ibrani Kita Sebagai Kita Sebagai Seorang Kristen Kita Dicangkokkan Dicangkokkan Dengan Akar Akar Yang Adalah Ibrani Kita Tidak Boleh Lari Dari Situ Terima Kasih Sekarang Kamu Bilang Kita Kalau Tadi Kalian Tidak Termasuk Sekarang Bro Rudi Siapa Saya Sebenarnya Makanya Saya Menolak Konsep Tritunggal Karena Itu Tidak Masalah Tidak Pernah Oke 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 Saya Ijin dulu Sudah Bagus Bincang Malam Ini Kita Ketemu Lagi Lain Waktu Saya Sudah Mengerti Bahwa Dia Sunggokong Oke Terima Kasih Kristen Sunggokong Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai